Intro Hasil imbang yang diraih Manchester United kalau menjamu Southampton Sabtu lalu membuat mereka panen kritik. Dan jelas sorotan tertajam pasti mengarah kepada mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Mengingat statusnya sebagai pemain top yang gagal mencetak gol di 6 pertandingan beruntun membuat CR7 pasti menjadi kambing hitam. Namun apakah benar bila semua hanya salah Ronaldo? Hmm mungkin tidak, sebab tak banyak juga suplai bola yang didapatnya. Padahal bila bola diarahkan dengan benar kepadanya, pastilah tercipta momen berbahaya. Meskipun banyak yang menganggap sosok Ronaldo sebagai uban tim, akan tetapi bagi penyerang Chelsea, Romelu Lukaku, CR7 adalah satu dari tiga pemain yang dianggap terbaik sepanjang sejarah. Dan untuk itu, inilah alasan mengapa Lukaku menyebut bila Ronaldo adalah satu dari tiga pemain terbaik sepanjang sejarah. Jika kamu seorang penyerang dan tidak mendapat bola yang selayak, yang diberikan kepadamu, lalu di akhir laga kamu dijadikan kambing hitam atas hasil buruk timmu karena kamu tidak mencetak gol, kira-kira pastilah kamu akan merasa sangat frustrasi bukan? Ya, gambaran itulah yang sepertinya sedang dialami Cristiano Ronaldo saat ini. Bagaimana tidak, rentetan hasil buruk yang diraih MU dalam beberapa laga terakhir, seolah-olah semua adalah salahnya. Memang CR7 sendiri tengah dalam situasi sulit dengan tidak mencetak gol di enam laga terakhirnya. Namun, apakah itu murni salah Ronaldo seorang? Ya, bila kita cermati selama masa kambeknya di MU, Ronaldo memang kerap tak mendapat suplai dari rekan-rekannya, terutama dari pemain sayap yang egoisnya setengah mati. Ya, pemain macam Greenwood, Rashford, dan Jedon Sancho, seolah hanya bermain untuk kepentingan mereka sendiri. Belum lagi kualitas lini tengah yang bapuknya setengah mati. Tercatat, hanya Bruno dan Pogba yang dianggap sebagai pemain top. Sedangkan sisanya, hmm, tau sendiri dong gimana? Nah, lalu deretan para wingback yang entah bagaimana ceritanya, level crossing mereka tak lebih baik dari para pemain di Liga Indonesia. Nah, Ronaldo sendiri mungkin tidak tahu harus membuat apa lagi untuk membuat rekan-rekannya sadar, bila ia tidak bisa berjuang sendirian. Terlebih, ia dianggap sebagai perusahaan skema yang hanya memperlambat permainan di era Ravrenic. Padahal, sejatinya tidak demikian. Ingat, tugas striker adalah mencetak gol. Dan untuk mencetak gol, seorang striker butuh suplai dari rekan-rekannya. Masalahnya, hal itu tak didapat Ronaldo selama di periode keduanya di Old Trafford. Apa yang dialami Ronaldo saat ini membuat seorang pandit sepak bola asal Spanyol, Guilembalage pun angkat bicara. Dimana ia berkata, biar Ronaldo tak mendapatkan bola selaya kayak seorang striker di depan, ditambah usianya yang kini tak muda lagi. Jelas, tak mungkin baginya untuk berjuang sendirian di depan. Pada faktanya, sebagian besar waktu yang dia lakukan adalah menunggu di area penalti untuk umpan silang dan berharap bola datang menghampirinya. Dan rekannya di United tidak melakukan dengan cukup baik. Jadi, seorang striker bisa mengalami kurang percaya diri. Dan dia tampaknya kurang mendapatkan itu sekarang ini. Yang membuatnya menjadi gelisah sehingga terburu-buru mengambil keputusan. Namun, mencetak gol juga bergantung pada servis yang diberikan. Dan itu tidak cukup bagus, utamanya di sisi sayap dan lini tengah. Ungkap balage seperti dilansir Sky Sport. Serupa namun tak sama. Apa yang dikatakan balage juga disampaikan oleh Gabriel Agben Lahor yang meyakini bila Ronaldo mulai frustasi di Manchester United dan menyesal kenapa ia tidak pindah ke City saja ketika itu. Anda bisa melihat rasa frustasinya. Ia ingin berada di tim seperti City dengan Kevin De Bruyne yang bisa memanjakannya dengan umpan-umpan silang. Aliali demikian, ia malah mendapatkan Diego Dalot atau Aaron Wan Bisaka yang umpan silangnya entah kemana. Kata X-Striker Aston Villa itu kepada Talk Sport. Ya, situasi yang dialami Ronaldo saat ini jelas membuat banyak orang membandingkannya dengan Romelu Lukaku yang memutuskan pulang ke Chelsea musim ini. Dimana banyak pihak menilai bila Lukaku lebih baik ketimbang Ronaldo. Terlebih, ia berhasil mencetak gol dalam partai semifinal dan final piala dunia antar klub untuk membawa Chelsea juara. Namun, Lukaku sendiri sejatinya pernah mengatakan untuk tidak membandingkannya dengan CR7 sebab menurut pemain asal Belgia itu, ia masih belum ada apa-apanya dibanding CR7. Bahkan ia menyebut, Villa Ronaldo adalah satu dari tiga pemain terbaik sepanjang sejarah. Jangan pernah bandingkan saya dengan Cristiano Ronaldo. Bagi saya, dirinya adalah salah satu dari tiga pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Saya tak akan memberi peringkat siapa saja yang menjadi pemain terbaik pertama hingga ketiga. Tapi ada Ronaldo di sana. Seluruh pencapaian yang disepak bola dalam generasi saya sangat luar biasa. Kata Lukaku seperti dilansir Sports Mall. Ya, melihat dari apa yang dikatakan Lukaku, jelas bahwa Ronaldo bukanlah pemain yang harus menerima kritik tak berdasar dari para fans yang senak cidat mengatakan dia adalah beban. Justru bila tak ada Ronaldo, MU hanyalah tim semenjana yang mungkin tak bisa lolos dari fase grup Liga Champion musim ini. Dan ingat, meski dengan support yang minim, setidaknya ia masih menjadi pemain paling produktif di tim dengan 14 gol. Ya, semoga saja lagam lawan Britain setelah ini bisa jadi titik balik kebangkitan Cristiano Ronaldo untuk kembali membuka keran golnya. Jadi itulah tadi pembahasan tentang alasan mengapa Lukaku menyebut bila Ronaldo adalah satu dari tiga pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!